Pada pemilu 2024 ini, banyak anggota KPPS meninggal dunia. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah kelelahan. Komisioner KPU Hasim Asyari menjelaskan sebanyak 90 orang meninggal dunia. Dibuat rincian, anggota KPPS yang meninggal ada 60 orang, dan kemudian petugas ketertiban TPS sebanyak 30 orang. Jadi sampai dengan saat ini yang meninggal petugas TPS melalui peti KPPS dan petugas ketertiban TPS ada 90 orang, dengan rincian anggota KPPS 60 dan petugas ketertibannya 30 orang. Yang telah diberikan santunan, sehubungan dengan meninggal atau wabatnya para petugas, sebanyak 20 orang petugas TPS yang meninggal. yang selebihnya masih dalam proses.